Sudah 33, 32. Berarti sudah penuh ini ya? Pesatannya sudah penuh. Sudah 32 itu? Sudah lengkap berarti. Sudah 33. Jumlahnya berapa semuanya? 46 deh. Masih 2 aja ya. 46. Yanuar ya, namanya Yanuar ya. Dari mana Yanuar? Saya dari Bandung. Oh dari Bandung. Di Bandung di mana? Tinggirnya Bandung dok, Kabupaten. Kabupaten. Dari mana? Kawah putih? Tidak ya? Bukan dok. Bukan. Jauh. Kejauhan? Oh pasti kejauhan, Kawah putih. Lumayan, kalau Kawah putih itu Bandung Selatan. Saya Bandung Timur. Oh Bandung Timur. Dago itu bukan Bandung Timur ya? Bandung Utara itu ya? Kalau Dago itu ya, tapi masuknya kota Bandung. Kalau Bandung Timur mana? Bandung Timur itu setelah Ujung Berung. Ujung Berung. Jatinangor. 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 Oh dekatnya Bandara ya? Enggak dok, jauh. Bandara itu Bandung Barat. Bandung Barat. Lain lagi. Anda sekarang masih di Bandung ya? Iya betul. Dulu dari SMA berapa? SMA mana? Saya dari Mandua, Bandung dong. Dari MA. Dari mana? MA Negeri 2, Bandung. Oh, Madrasa. Iya. Madrasa Alia. Wah, pinterkaji ya Daya. Amin. Rifky Adri. Anda dari mana? Dari Sumatera Selatan dokter. Sumatera Selatan di Padang ya? Tepatnya di Moraenim dokter. Palembang. Oh, Palembang. Sorry. Kalau Ridwan lah. Muhammad Ridwan Habibia. Iya dokter. Dari mana? Dari mana? Saya asli Banyuwangi dokter. Oh, asli Banyuwangi. Banyuwangi di mana ya? Daerah Selatan tempatnya daerah Cureng dokter. Daerah mana? Selatan tuh? Sebentar ya. Selatan. Oh, dekat Pandai ya? Pandai ya? Ya bisa dikatakan agak dekat. Tapi ya jauh. Banyuwangi, pemandangan alapnya bagus-bagus ya? Alhamdulillah dokter. Ada senang kopi Banyuwangi? Gimana dokter? Senang kopi Banyuwangi? Yah. Kenapa dokter kilometr? Kepala. 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 Tak. Dari musik Saya. Terima kasih. 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 sabun-sabun elastis warnanya hitam sedangkan lain-lain kuning pucat merupakan kewarnaan khusus untuk sabun-sabun elastis sedangkan inflex nasi perak sabun-sabun retikuler tampak sebagai jala halus berwarna hitam infosit hitam merupakan kewarnaan khusus untuk sabun-sabun retikuler pas dikatakan dari periodic acid-sabun-sabun retikuler dan elastis merah magenta termasuk kewarnaan khusus untuk sabun retikuler asam osnik merupakan kewarnaan khusus untuk lemak bola lemak dengan kewarnaan hain larut sehingga tampak seperti bentukan cincin namanya secret ring cell dengan kewarnaan asam osnik tampak seperti bola yang warnanya hitam raik kewarnaan untuk hapusan darah dan susuk tulang hasil sama dengan hain inti biru unggelap situ plasma merah putat selain itu ada bentukan yang namanya artefacts bentukan yang sebenarnya tidak ada terjadi karena kesalahan teknik yang tidak didari. Macam-macam artefak di sini. Ada artefak pengerutan, pendapatan kristal, lipatan, dan kerutan. Pada waktu penempelan ke gelas objek, kurang sempurna pemumparnya. Retak-retak yang sejajar, terjadi akibat kotoran atau tumpunya pisau mikrotum. Ada bagian yang hancur karena berdekalan. Ini mungkin waktu penampil jaringan, pisau-nya tumpul, ditekat-tekan, sehingga jaringannya hancur. Ini adalah contoh pada pewarnaan HE. Inti berwarna kebibuan, sedangkan sitopaspa berwarna merah. Nah, yang ditanyakan dalam ujian pewarnaan apa? Maka Anda harus menjawab HE ya. Kelihatan, intinya biru. Di sini terlihat kutir-kutir kromavitnya jarang, sehingga terlihat cerah. Ini adalah pertanyaan yang pewarnaan apa? Maka harus saya berjawab, pewarnaan impregnasi perak ini ya. Sabun-sabun kretikulernya halus dan membentuk anjaman. warnaan yang hitam. Pewarnaan apa? Impregnasi perak. Pada pewarnaan MA, maka inti sel dan sitopaspa berwarna merah. Sedangkan sabut-sabut berwarna biru. Ini sel, ini sabut-sabut. Ini adalah pewarnaan PPG. Bentukan seperti benar ini adalah sabut-sabut elastis. Jadi, kalau pertanyaannya pewarnaan apa, Anda harus menjawab VVG. Pewarnaan apa? Ini adalah pewarnaan asam osmik. Bola lemai dengan pewarnaan HA, tampak kosong, dengan pewarnaan asam osmik, akan berwarna hitam. Pewarnaan apa? Baka ini adalah pewarnaan Rai. Mirip-mirip HA ya. Preparat ulas darah. Inti berwarna biru, sedangkan sitopaspa merah, seperti pewarnaan ha. Ini adalah bentukan artefak lipatan. Ini adalah artefak kerobekan. Sedangkan ini adalah artefak kotoran yang baik. Ini robea. Ini lipatan. Lipatan. Ini robea. Ada pertanyaan? Ayo, saya beri kesempatan bertanya. Permisi dok, izin bertanya. Ya, ya. Sampai ini. Saya Fauzan. Ya, Fauzan. Kenapa? Itu dok, untuk di setiap preparat, apakah harus ada? Eh, apakah ada artefaknya semua atau ada yang enggak ada dok? Terima kasih. Saya sudah dengar ya. Soalnya buka keras. Untuk setiap preparat, apakah di setiap preparat ada artefaknya atau ada yang enggak ada artefaknya dok? Terima kasih. Semua preparat pasti ada artefaknya. Karena itu sudah, enggak ada manusia yang bisa membuat preparat secara sempurna. Pasti ada artefaknya. Dan artefaknya kalau enggak, robekan, kotorat. Ya itu, macam-macam ya. Mikrotoknya, karena kurang tajam, sehingga tidak rata, menyebabkan proyekan yang sejajar bisa. Ada lagi? Dokter, izin bertanya. Permisi, dokter. Kalau enggak ada, kita lanjutkan ke sel. Tapi sebelumnya saya ke kamar mandi dulu ya. Saya ke kamar mandi dulu. Baik, dok. Baik, dok. Baik, dok. Baik, dok. Baik, dok. Terima kasih. 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 wajah Moya. Baik dokter. Firman juga anu itu. Mulai tadi, lihat-lihat terus. Protoplasma itu terdiri dari plasma inti yang terdapat dalam inti sidoplasma. Protoplasma yang mengelilingi plasma inti dan dibatasi oleh membran tipis yang sebut plasma lemma atau membran sel. Sifat-sifat fisiologis protoplasma, biasanya kalau imufaal nanti Anda praktik kemini ya. Irritabilitas, kemampuan protoplasma untuk menjawab suatu rangsangan. Konduktivitas dapat mengampar impuls dari titik timulis ke seluruh sel. Respirasi, kemampuan menghasilkan energi karbon dioksida. Absorpsi, penyerapan bahan-bahan. Kalau sekresi, proses pengeluaran terjadi oleh sel yang berguna. yang berguna. Misalnya hormon, ensing, tidak merupakan riba disebut ekskresi. Tunggur dan kembang. Ukuran sel bertambah karena protoplasma tambah banyak juga terjadi pertambahan jumlah sel melalui proses mitosis. Nah, bentuk sel itu macam-macam. Ada yang bulat, oval, lonjong, seperti bintang. Yang seperti bintang misalnya sel mesentim. Yang oval, misalnya sel fibrosid. Yang lonjong, misalnya fibrosid. Oval, misalnya sel ofum. Ada hubungan antara bentuk dan fungsi dari sel. Bentuk kelompok sel tertentu mudah dibedakan dengan kelompok sel yang lain. Inti dalam kadar interfase di antara dua pembelan yang berurutan, memperlihatkan dua macam bentuk. Jadi, tipe inti dari sel itu selalu ada dua. Open-face type dan dense chromatin type. Ini diapalkan ya. Soalnya ini dalam ujian sering keluar. Ini adalah contoh soal ujian yang sering keluar. Pertanyaannya adalah tipe inti yang mana? Kalau seperti ini ya. Anak intinya terlihat, maka adalah tipe open-face type. Kalau seperti ini, anak intinya tidak terlihat adalah dense chromatin type. Jadi, yang dilihat adalah anak intinya. Inti terdiri dari nuklir membran atau enklop, nukleolus, chromatin venule, dan nuklearset. Nuklearset. Ultrastruktur Anda tidak perlu. Pokoknya Anda yang perlu tahu, kalau ini open-face, secara teoritis yang terlihat adalah nuklear membran, nukleolus, chromatin venule, dan nuklearset. Ultrastruktur tidak perlu ya. Ultrastruktur hanya diberikan. Tapi Anda sudah belajar dulu di SMI. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, Degenerasi inti. Nomor satu, piknotis. Itu bila inti mengkerut, chromatin mengumpal, inti tampak gelap. Karyoreksis. Inti pecah, berkeping-keping, tapi masih bisa dihitung. Karyolisis, inti terlarut, terlihat bekasnya saja. Sekarang, pertanyaannya inti dalam keadaan apa? Inti dalam keadaan apa? Yang ini adalah karyoreksis pecah-pecah ya. Ini adalah piknotis. Ini adalah kelenjar yang bersifat hologrim. Artinya semua kelenjar berubah menjadi sekrim. Dan perubahannya itu secara bertahap. Piknotis dulu, kemudian reksis, baru kemudian lisis. dan perubahannya itu secara bertahap. Inklusi. Inklusi. Yang termasuk dalam inklusi adalah bahan makanan pigment dan kristal. Nanti biasanya membanyakan. Ini inklusi yang mana Anda harus kalau bisa, bisa menjawab. Bahan-bahan pigment. Pigment memiliki warna sendiri. Pigment exogen dari luar tubuh. dan pigment endogen terbentuk di dalam tubuh sendiri. Mitosis ya. Ingat ya, kalau mitosis, pertanyaannya adalah sel dalam keadaan apa? Yang pertama adalah propase. Kromatin menjadi kromosom. Nukulus menghilang. Dinding inti menghilang. Sel dalam keadaan apa? Yang ditunjuk dengan tanda panah kuning itu adalah propase jawabannya ya. Perhatikan. Perhatikan. Ini ya. Propase. Ini juga propase. Ini juga propase. Ini juga propase. Metapase. Metapase ya. Promosom berpasangan di tengah sel dalam satu bidang. Equatorial. Kedua centriol memisahkan diri kedua arah yang berlawanan. Tampak benang halus yang menghilangkan ketriol dengan kromosom. Sel dalam keadaan apa? Kromosom yang tadinya berbang sangat memisahkan diri ke kedua kutub yang berlawanan. Pirdausi? Ya. Ada Pirdausi? Ada dokter. Anda model? Bukan. Saya melihat pose Anda seperti model. Hobi saya kan fotografi. Dulu saya selalu senangannya motrek model. Sel dalam keadaan berapa? Ini jawabannya adalah anafase ya. Kalau ini telopase. Sudah seperti AK8 ya. Sudah mau terpisah. Kalau masih anafase. Ana itu ada hubungan masyarakatnya. Ada hubungan garis-garis. Ini anafase. Masih dekat. Ini ada garis-garis. Sel dalam keadaan apa? Anafase. Telopase. Ini sel dalam keadaan apa? Telopase. Ini adalah soal-soal ujiannya. Jadi Anda harus bisa. bedakan sel dalam keadaan apa dengan inti dalam keadaan apa? Kalau inti dalam keadaan apa itu, jawabannya adalah bignotis, karyolisis, karyoreksis ya. Kalau tipe inti, open face dan dense chromatin type ya. Sekarang kita latihan soal ya. Nah ini. Anda harus jawab sendiri. Saya tanya ya. Satu-satu. Satu-satu. Voilà. Ariel siapa namanya Ariel Kus Ariel Kus Nah ini ada pertanyaan Pemwarnaan apa ini Ayo What is this cleaning Ayo Ariel Anda jawab Sama latihan ya Pemwarna Ril Ariel Ada Ariel Kus Bawartani Ada dok Hematoksin bukan dok Oh iya betul Jauh saya ragu-ragu Kalau yang tahu Hematoksinya Situ plasmanya merah Intinya mana ya Ini Intinya Tidak kelihatan Ini intinya di pinggir Ini kan otot bergarisnya Ini adalah inti Nah ini pertanyaannya adalah Pemwarnaan apa Anastasia Mana Anastasia Anastasia Hadir dok Hadir ya Ini pemwarnaan apa Anastasia Malorie Aizen bukan dok Malorie Aizen Pokoknya ada biru-birunya itu Malorie Aizen ya Anastasia Dari mana Asalnya Dari Tangerang dokter Tangerang ya Iya Banyak dari Tangerang ya Dari FK juga Banyak dari Tangerang Iya dok Ada yang keterima di FK ya Tidak ada dokter Oh tidak ada Waktu saya Nanti bisa Banyak dari Tangerang Bekasi Kalau kakak kelas saya Keterimanya Di FK ya dokter Oh FK ya Cowok ya Iya cowok Gak apa-apa Yang semangat belajar Nesha Putri Nesha Putri Kepartan apa ini Nesha Putri hadir Nesha Putri hadir Sekarang saya ganti Bunga Bunga Ada enggak bunga Iya dok ada Ada ya Saya pikir Cuma fotonya Cuma namanya dok Pewarnaan apa ini Terhovan Bison bukan dok Apa Terhovan Bison bukan dok Dan dengar saya apa Terhovan Bison Bukan ya Ini adalah Bahan antarsel Berbuntungnya Yang saya kasih Ini Yang saya kasih Tanda panah merah Ini Adalah Sabut-sabut Kretikuler Makanya Bentuknya seperti Ayaman Apa Special stain untuk Sabut kretikuler Bunga Apa 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 Gak usah ragu-ragu Jawab aja Impregnasi Perak Impregnasi Perak Siapa yang jawab tadi Amin Nur Asdianta Amir Amin Amin Nur Asdianta Amin dari mana Asalnya Dari Jogja dok Dari Jogja Jauh ya Kalau ke Banyuwangi Sudah di Banyuwangi dok Apa Sudah di Banyuwangi Oh sekarang ini Sudah di Banyuwangi Iya dok Oh Kalau dari Ke Banyuwangi Naik apa aja Naik Seri Tanjung Seri Tanjung Oh dari Jogja ya Seri Tanjung Nggak dok Mohamad Siapa ini Mohamad 0 dikasih 1 Siapa ya Saya dok Mohamad Pewarnaan apa Itu Pewarnaan Asam Pasmiga Ya betul Yang Yang saya kasih Ini Hitam ya Itu adalah Gola lemak Inklusinya Gola lemak Kalau dengan HA Ini tidak terwarnai Karena Lemaknya Larut pada Proses Clearing Nah Kana Maulidah Ada Ada Ya Ini Pewarnaan apa Kana VVG bukan Rok Ya VVG Betul ya VVG Spesial state Untuk Sabut-sabut elastis Sabut elastis itu Merupakan Bahan Antar sel Berbentuk ya Sabut elastis Sabut kolagen Dan Sabut Sabut Apa ya Vertikuler Jadi Kalau Besok-besok Bahan Antar sel Ditanyakan Yang Ditunjuk Ini Bahan Antaresel Berbentuk Yang Mana Maka Jawabannya Adalah Sabut-sabut Elastis Kalau Sekarang Sementarnya Pewarnaan Apa ya Karena Special Stain Untuk Sabut elastis Maka Sekarang Jawabannya Adalah VVG Kalau Ini Pewarnaan Apa Perhatikan Yang Saya Tunjuk Dengan Warna Kuning Itu Adalah Sel Kopet Di Sisi Menjadi Merah Kalau Dengan HA Dia Tidak Warna Merah Tapi Menjadi Tidak Terwarnai Nah Ini Putri Rizkiah Pewarnaan Apa Ini Itu Pewarnaan Periodic Acid Periodic Acid Sif Ya Iya Dok Bisa Disikat Pas Putri Dari Mana Asalnya Dari Sulawesi Sulawesi Mana Sulawesi Selatan Oh Makasar Ada yang Terima Juga Di FKH Ya Yang Di Surabaya Iya Itu temannya Bukan Tapi Kenal Ya Anda Sudah Kenalan Sudah Kenalan Kenalan Di Pesawat Enggak Di Whatsapp Oh Sudah Saling Kenal Ya Perhatikan Yang Saya Tunjuk Ini Selcoblake Tidak Terwarnai Jadi Ini Pemaran Apa Bipuan Habibi Kewarnaan Apa Ini Pewarnaan HE Oh Pintar Ya Karena Selcoblake Tidak Terwarnai Franky Laksana Ini Pewarnaan Apa Bright Ya Pintar Ya Nah Elis Sulistiyadi Sel Dalam Keadaan Apa Yang Saya Tunjuk Malam Merah Ayo Elis Dalam Keadaan Anapase Anapase Ya Betul Kenapa Nyong Memang Pinter-pinter Pelatihnya Mohamad Tohawin Anda Sudah Kenal Sama Dosen Anda Yang Bernama Mohamad Tohawin Kenal Sudah Kenalan Ya Sel Dalam Keadaan Apa Marselia Mana Marselia Hadir Marselia Hadir Sel 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 Dalam Keadaan Apa Yang Saya Tunjuk Dengan Anak Panah Hitam Ada Dua Satunya Anak Panah Hitam Satunya Ada Anak Panah Merah Yang Hitam Dulu Marselia Yang Atas Itu Iya ini hitam ini, ini yang tujuh. Apa? Profasa. Oh ya Profasa betul. Kalau yang merah. Kalau yang merah. Metafasa dok. Oh ya, pintar metafasa. Oke. Arish, maulannya itu yang mana? Abdillah. Saya dok. Yang mana? Saya dok. Sebentar, saya cari ya. Hadir dok. Iya yang mana? Yang mana? Saya dok. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor tiga dok. Nomor tiga, oh ke atas ya. Saya ingin tahu wajah Anda. Soalnya Anda kan semacam kopting. Nah ini, Arish Maulatah. Ya. Sebenarnya kayak apa? Sel dalam keadaan apa? Ini yang dengan tanda marah kuning. Ayo, Arish. Metafasa bukan dok. Ya, pinter metafasa ya. Januar firman yang saya tunjuk dengan tanda panah hitam, itu tipe iti yang mana? Yang kuning, tipe iti yang mana? Ayo, Januar firman. Kalau yang kuning itu open face. Yang kuning itu dense chromatic. Dense chromatic. Yang hitam itu open face. Kenapa yang hitam kau open face? Kenapa kau ini open face? Ayo. Kenapa? Yang hitam itu dense chromatin. Karena tidak terlihat membran nuklir neklus sama chromatin granulose. Ini adalah, ini namanya nukleulus ya. Ini adalah nuklir envelope ya. Ini adalah butir-butir chromatin ya. Jadi ini adalah open face type ya. Beratikan, ini adalah anak inti. Ini adalah selaput inti. Ini adalah yang titik-titik itu chromatin. Putir-putir chromatin. Jadi karena anak intinya kelihatan, selaput intinya kelihatan, chromatin granulnya kelihatan, ini adalah open face type. Ngerti? Iya dok, ngerti. Tadi terbalik dok. Oh ya. Jangan dibalik ya. Ini sekedar tahu ya, butir-butir hitam yang ditunjuk, inilah yang namanya pigment exogen. Nama khusus sel yang ditunjuk adalah, karena nama khusus, ini sebetulnya adalah makrova. Tapi karena nama khusus, dia adalah namanya das sel ya. Sel debu, das sel. Nah, kalau ini butir-butir hitam yang ditunjuk adalah pigment endogen ya. Karena dihasilkan oleh sel yang ada di jaringan ini juga. Ini merupakan pigment melanin pada stratum basale kulit, epidermis kulit. Nah, isna ini yang ditunjuk dengan tanda panah merah apa, kuning apa, inti dalam keadaan. Ingat ya, ini pertanyaannya adalah, inti dalam keadaan apa, bukan sel. Kalau sel, mitosis. Tapi kalau inti, jangan dijawab mitosis ya. Iya dokter. Kalau yang panah merah itu inti dalam keadaan karyoreksis. Kalau yang kuning itu, pignotis. Isna ini asalnya dari mana? Iya dok, maaf. Isna ini asalnya dari mana? Dari Lombok, dok. Lombok? Iya dok. Lombok di mana? Lombok Barat. Jauh sama pantai segigi. Deket dok. Deket ya. Saya ke Lombok sekali dok. Pantainya bagus ya. Nah, kalau ini namanya butir-butir yang ditunjuk itu adalah pigment endokin. Dia merupakan butir-butir melanin pada kulitnya. Pada kulit, pada epidermis, pada stratum basale. Nah, ini adalah Nah, salsabila Ini jaringan apa salsabila? Ini namanya jaringan lemak ya. Jaringan lemak yang uniloguler. Karena cuma ada satu lubang, uniloguler. Nah, ruang-ruang kosong ini berisi siapa? Itu berisi inclusion ya. Inclusion namanya bola lemak ya. Inclusion bola lemak. Nama khusus sel yang seperti cincinnya apa namanya? Namanya cichlid ring sel ya. Barangkali gue kan luarkan ujiannya ya. Ini sebetulnya bahan dari Fakultas Kedokteran ya. Tapi Kedokteran Heroan, kalau mau tahu gak apa-apa, sekedar tahu ya. Anda pelajari sendiri nanti di petunjuk praktikumnya. Ada ya. Lubang kecil dalam sitoplasma tersebut disebut apa? Vakuola Musyken. Vakuola Musyken. Nah, butir-butir kecil dalam sitoplasma tersebut disebut Granula Simogin. Granula Simogin. Nah, ini sel-selnya namanya sel panet ya. yang warna merah. Nah, ini pantai Balai Kambang, Malang Selatan. Ada yang rupanya Balai Kambang atau Malang Selatan? Tidak ada ya. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Saya ulangi ya. Ini siapa namanya? 28 ini siapa namanya? Almer, dok. Almer. Almer. Apa Almer ini? Ruang-ruang kosong tersebut? Tidak. Pertanyaan gini aja. Jaringan apa ini? Ini sama kayak yang tadi gak, dok? Yang jaringan lemak tadi. Apa? Ya, ini adalah jaringan lemak unilocular ya. Artinya hanya satu. 027 siapa namanya? Gifar, dok. Gifar. Iya, dok. Ini inti dalam keadaan apa? Yang merah maupun yang kuning. Ayo, Gifar. Yang merah itu karyosenik, bukan? Apa? Yang merah apa? Yang merah. Namanya apa? Karyorekis, salah. Karyoreksis ya? Karyoreksis. Oh, iya. Karyorek. Kalau yang kuning? Kalau yang kuning? Kalau yang kuning itu, Big Notice. Big Notice. Anda sudah beli buku-bukunya dari Bu Eka? Sudah. Ada komplain? Yang saya belum sampai. 017, Nindia. Iya, dok. Mana, Nindia? 017. Ini yang kuning harus disiapa? Yang coklat ini harus disiapa? Tipe itu yang mana pertanyaannya? Dan skromatin. Yang kuning dan skromatin. Yang coklat. Coklat tua. Ayo. Ada yang warna hitam itu yang open fish. Benar, 27 kok itu penghilang ya? Apa? Yang coklat tua apa? Siapa tadi? Saya dok, Nindia, dok. Siapa namanya? Nindia, dok. Nindia, iya. Yang coklat tua apa? Itu open fish, dok. Open fish. Apa yang jelit? Ini kelihatan. Apa ini? Ini kelihatan. Ini kelihatan. Ini kelihatan. Apa ini? Ini apa? Anak inti. anak inti. Kalau ini selubung inti ya. Kalau butir-butir ini kromatin granula. 037 tutus apa ini sel dalam keadaan metafase. Tutus dari mana? Saya asli Banyuwangi. Dari SMA berapa dulu? Dari SMA 1 Glenmore dok. SMA 1 tempatnya kampus itu ya? Bukan dok, saya domisilinya Glenmore. Glenmore. Oh bukan giri ya? SMA giri. satu. Itu Deryl Imanir. 036. Sel dalam. Sel dalam keadaan apa ini? Ayo. Propasal dok. Propasal. Yang merah? Yang joklat tua? Propasal. Yang merah? Metapasal dok. Oh iya bentar. Studeril dari mana? Saya asli Banyuwangi dok. Asli Banyuwangi. SMA berapa dulu? SMA 1 Genteng. Oh SMA 1 Genteng ya? Iya. Kalau tadi Glenmore ya? Ini Genteng. Parudina. Iya saya dok. Iya. Parudina. Sel dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan anafase. Oh iya pintar ya. Anafasenya. Sama namanya tadi? Kok hilang? Fotonya hilang. Ibn Dhaka Rohmah. Pewarnaan apa ini? Pewarnaan right dok. Baik, oke. Ibn Dhaka Rohmah dari mana? Dari Bogor dok. Bogor. Dari Bogor ya. Kebayuwangi. Paniya Auliyah Rahmah. Paniya Auliyah Rahmah. He. 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 Auliyah apa. Bentar, bentar. Ini harusnya sel gobladnya kalau dekat hae putih ini jadi terwarnai. Pas. Oh ya, betul. Pas ya. Fania dari Bogor ya. Kenapa dok? Tidak, dari Bogor. Saya dari Banuwa. Oh, Fania Uliarahma dari Banuwa? Iya. SMA berapa dulu? SMA 1 Gelagah. 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 Saya tak cari cowok kok, cewek semua ya. Ma'rifta Tunisah. Kewarnaan apa ini? PPG ya dokter. Apa? PPG. Ya. PPG ya. Ilham. Ilham. Ilham 001. Kewarnaan apa ini? Ayo. Ayo Ilham 001. Kamu sambil dengarkan anu dah, dengarkan lagu tuh. Enggak dok. Kok geleng-geleng kepala. Enggak dok. Kewarnaan asam osmik dok. Asam osmik. Asam osmik. Betul sekali. 023. Tania. Iya dokter. Imprekrasi Pera. Vira. Vira Sinta. Ayo. Apa? Ya dok. Ma'do. Ma'piter. 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 Elis Sulistiani 039 Iya dokter, ini pewarnaan HE Oke, saya terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Kalau ada pertanyaan silahkan Pakai nomor HP saya ya 0812 0812 332 82043 Mungkin ada yang kurang jelas Minta dijelaskan Monggo Akan saya bantu dengan lengkap Dengan foto-fotonya ya Sekarang Waktunya Mas Tohawi Nanti Pemibingkan daya Eh, mereka Mungkin Jauh dokter Jam 10 sama dokter mereka Sama buka ya Oke 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 Aku tak Lift dulu ya Oke Moga dokter Maternoan Terima kasih dok 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 Terima kasih Sama-sama Terima kasih dok 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 Keras loh Prank Rian di Discord itu Mana Rian Ini jam berapa lagi Jam 10 gak sih Jam 10 Ini jam 1 E' nanti jam 10 Oh jam 10 Berarti senang 2 Anak Pritess Jam setengah 9 Eh setengah 9 Dan setengah 10 Lu jangan Cosplay Eh tanyain rekamannya Nanti Harim Aris Jangan lupa Aris Iya Oke Terima kasih. Terima kasih. Jam 10 jangan lupa absen. Frank. Aku enak berita sebentar. Gak ada toh. Lu rumah aku enak toh. Gua naik berita sebentar. Terima kasih. Minggu depan gak sih? Profesor itu. Oh iya. Amin, amin. Apa? Suek, gua ketiduran. Jun jam berapa, Ril? Jam 7 hampir setengah 8 tadi kayaknya. Absennya di awalnya banyak banget ya? Absennya late tadi. Baru berapa hari, Ril? Gak apa-apa, kemarin aku juga late tadi. Santai. Lebih parah Habibi, sumpah. Kenapa? Oh iya, ketiduran gak ya? Iya, ketiduran nih. Gak. Oke. Terima kasih.